Shalom Bapak Ibu sejarah-sejarah Hari ini Sabtu 25 Juli 2020 kita akan membahas tema upah iman Kemarin kita telah mendapatkan kisah Hiskia yang mengalami tantangan iman Dan apakah yang dilakukan oleh Tuhan ketika mendapatkan Hiskia akhirnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Kisahnya terambil dari 2 Raja-Raja 18-19, 2 Tawarik 32, ayat 9-33, serta Yesaya 36-37 Kemarin kita mendapatkan Sanherib menyerang Yehuda Sementara Hiskia sakit dan kemudian Hiskia melakukan tindakan yang salah ketika dia memamerkan kekayaannya kepada utusan dari Babel Sekarang Sanherib telah dekat dengan Yehuda, Hiskia terpesat Sanherib telah mengalahkan kota-kota berkubu di Yehuda Dan hari itu dia sudah ada di Lakis Lakis itu tempatnya dekat sekali dengan Yerusalem Anda bisa melihat di peta yang telah saya sertakan Jadi Hiskia merasa sangat terdesak Yesaya barusan marah oleh karena situasi memamerkan kepada orang-orang Babelin Jadi mungkin Hiskia juga merasa sungkan untuk datang kepada Yesaya Terah hati-hati, kadang-kadang tak kalah kita berbuat dosa atau berbuat salah kepada Tuhan Bukannya kita segera berdamai kepada Tuhan Namun akhirnya kita justru menjauh dari Tuhan Itulah yang mungkin dirasakan oleh Hiskia ketika menghadapi persoalan Dia bukannya segera datang kepada Yesaya Dia mencoba untuk membuat jalan keluar sendiri Lalu kemudian ia mengirim utusan ke Lakis untuk menemui Raja Sanherib Membujuk agar Sanherib tidak menyerang Yerusalem Sanherib bersedia tidak menyerang Yerusalem Asal mendapatkan 10 ton perak dan 1 ton emas Jumlahnya sangat besar Dan Hiskia menyangkupinya Ia kemudian mengeret emas yang ada di pintu-pintu Bensusi Dan semua perkakas Bensusi dan istangganya Supaya kemudian bisa membayar kepada Raja Sanherib ini Upeti Hiskia ini tersatat dalam inskripsi di Nineveh Bapak Ibu kita juga tidak tahu mengapa Hiskia Akhirnya menyerahkan emas yang ada di Bensusi ini Mungkin dia berpikir Toh kalau membuatan Yesaya benar Emas ini akhirnya juga diserahkan kepada Babel Lebih baik serahkan saja kepada Asyur Supaya dia selamat saat ini Kita tidak tahu yang jelas Situasi itu ternyata membuat Hiskia mengalami kesulitan yang lebih parah Asyur setelah menerima upeti ini Justru ingkar janji Ia bahkan mengirimkan pasukan besar dengan 3 perwira tinggi Yaitu Panglima Perang Juru Minuman Raja dan Pengawal Raja ke Yerusalem Dan di sana Juru Minuman Raja berdiri di ladang penatu Dan menuntut Hiskia menyerah tanpa syarat Sambil mengejek Tuhan Dia membujuk akan rakyat yang ikut mendengar Bahwa Hiskia telah membutuhi rakyat Sehingga rakyat mau percaya kepada Tuhan Al-Abraham Ishak dan Yakub Padahal alah daripada bangsa Asyur ini katanya lebih berkuasa Jadi tidak mungkin ada bangsa yang bisa melolos Daripada alahnya Raja Asyur ini Dan Juru Minuman membicarakan ini dengan bahasa Ibrani Bahasanya yang sangat dimengerti oleh rakyat Walaupun utusan Hiskia sudah berkata kepada Sang Juru Minuman Raja Bicara saja dalam bahasa kamu Ya ini bahasa Aram Bahasanya orang Asyur Ya karena Kalau bicara dengan bahasa Aram Ya maka orang-orang Ibrani tidak mengerti Ya mengerti cuma sekedar utusan dari si Hiskia ini Tapi memang Juru Minuman Raja Sengaja pakai bahasa Ibrani untuk menjatuhkan mental rakyat Sehingga rakyat meninggalkan Tuhan Bahkan rakyat meninggalkan Raja Hiskia Namun rakyat setia kepada Tuhan dan setia kepada Rajanya Raja Hiskia telah memberikan instruksi Supaya rakyat jangan menjawab apapun Kepada utusan dari Sang Raja Asyur ini Jadi Eliakim Sebagai utusan dari Raja Hiskia Eliakim Bilikia adalah Kepala Isana Didampingi oleh Sepna Penatir Panitra Negara Dan Yoah Bin Asaf Sang Bendara Negara Ketika utusan Hiskia ini balik ke Isana Hiskia Melaporkan akan situasinya Mereka mengoyakkan pakaian sambil menangis Karena mereka berduka atas serangan Atau ancaman daripada Sang Raja Asyur ini Dalam keadaan yang terdesak itulah Kemudian Raja Hiskia Memutuskan untuk bertanya kepada Nabi Yesaya Eliakim Sepna Didampingi oleh para imam-imam yang senior Akhirnya diminta Hiskia untuk menghadap Yesaya Yesaya Menjawab kepada mereka Sang Herib pasti akan pulang ke Asyur Dan pasti tidak akan menyerang Yerusalem Bahkan nanti Sang Herib akan mati di Asyur sana Sementara itu Sang Herib telah meninggalkan Lakis Untuk berperang melawan Lipna Sekutu Tirhaka Yakni Firau Mesir keturunan Etiopia Dan curu minuman telah ditarik kembali Dari Yerusalem Namun Sang Herib menggantinya Dengan mengirim surat ancaman lewat utusan yang lain Agar Hiskia menyerah Atau akan dihancurkan Setibanya Sang Herib Kembali dari peperangan Untuk kemudian masuk ke Yerusalem lagi Dalam kekhawatiran itulah Hiskia lalu berdoa kepada Tuhan Yang bentangkan surat ancaman Asyur Di hadapan Tuhan Dan dia memohon akan pertolongan Tuhan Tanpa diminta Saat itu juga Yesaya mengirimkan utusan Untuk menyampaikan jawaban Tuhan Atas doa Iskia Utusan Yesaya berkata Raja Asyur tidak akan masuk ke Yerusalem Percayalah karena Tuhan yang menjaga Dan memahgali akan Yerusalem Tidak ada senjata yang akan datang Masuk ke kota ini Bahkan mereka akan pulang kembali ke Asyur Sang Herib akan terpun mati Di negerinya sendiri Dan malam itu juga Malekat Tuhan datang Membunuh 185 ribu tentara Asyur Di perkemahan Di luar kota Yerusalem ini Pagi-pagi mayat mereka bergelimpangan di tanah Datatan ini ditulis Di dalam kitab Alkitab Perjanjian lama Pun juga di dalam sumber sekuler Yang ditulis oleh Herodotus Dan demikianlah Sepulang dari berperang melawan Mesir Sang Herib tidak lagi menyerang Yerusalem Dia terus pulang ke Niniwe Dan tidak pernah kembali lagi ke Yehuda Belakangan ketika Sang Herib Sujud menyembah di kuil Nisroh alahnya Anak kandungnya Adram Melek dan Sarezer Membunuh sang ayah dengan pedang Kemudian kedua anak ini lari ke tanah Ararat Dan Esar Hadon Anak Sang Herib yang lain Menggantikan menjadi raja atas Asyur Sedara ketika Hiskia kembali kepada Tuhan Meminta pertolongan Meminta petunjuk Melalui Nabi Yesaya Pun juga berdoa di hadapan Tuhan Tuhan tidak berlama-lama Memberikan pertolongan Malam itu juga Seluruh pasukan Asyur Diporak-porandakan Dan akhirnya Mereka tidak berani lagi Menyentuh akan kota Yerusalem Dan atas periswa ini Ketika didengar oleh bangsa-bangsa Di sekeliling Yehuda Maka seluruh bangsa menjadi takut Dan mereka mengakungkan akan Tuhan Allah Abraham, Isaac dan Yaakub Allah yang disembah oleh Raja Hiskia Bangsa-bangsa ini Datang membawa persembahan ke Yerusalem Untuk Tuhan Dan barang-barang perharga Diberikan juga untuk Hiskia Sebagai bentuk upeti Tanda mereka minta perlindungan Kepada Hiskia Sejak itu Hiskia diakungkan oleh semua bangsa Hiskia mendapatkan kekayaan Dan kemuliaan yang sangat besar Yang membuat perbendaharan Untuk emas, perak, batu permata yang mahal Rempah-rempah Perisai-perisai Dan segala macam barang yang indah-indah Hiskia juga membangun tempat perbekalan Untuk hasil gantung Untuk anggur dan minyak Untuk kandang-kandang Dari berbagai jenis hewan besar Dan kandang untuk kagangan Kambing domba Riwayat Hiskia Dan perbuatannya yang setia kepada Tuhan Semuanya tercatat Dalam kitab Nabi Yesaya Dalam kitab Raja-Raja Yehuda Dan juga dalam kitab Raja-Raja Israel Hiskia dikuburkan di pendakian Kebekuburan keturunan Daud Pada waktu kematiannya Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem Memberi penghormatan kepada dia Maka Manasye Anaknya menjadi Raja Menggantikan dia Bapak-Ibu Saudara-saudara Setiap kali tantangan iman yang besar Maka tatkala kita Teruji setia Maka iman kita yang sudah teruji Itu akan muncul cemerlang Murni seperti emas Dan besarlah upah yang menanti Semakin besar tantangannya Seringkali Semakin besar pula upah yang menanti kita Maka setialah kepada Tuhan Dalam keadaan yang terdesak sekalipun Kesulitan Entahkah ekonomi Entahkah keluarga Entahkah masalah hal-hal yang mengkhawatirkan hidup Anda Masalah kesehatan apapun Datang kepada Tuhan Terus bersandar kepada Tuhan Dan ketika Tuhan memandang waktitanya Cukup untuk memulihkan kita Untuk menyelamatkan kita Maka Tuhan akan mengangkat kita Dan nama Tuhan ditinggikan Melalui kesaksian iman kita Mari kita berdoa Kami datang kepada Engkau ya Tuhan Menyadari bahwa kami Membutuhkan iman yang teguh Menghadapi tantangan Tadai Taufan Gelumbang Yang melanda akan Bahtera kehidupan kami Yang memohonkan akan anugerahmu Ya Bapak kuatkan kami Sesuai dengan janji firmanmu Bapak Barang siapa Imannya tidak bimbang Kami akan melihat Bagaimana gunung Bahkan akan berpindah Tercampak ke laut Bahkan tak kalah kami Mengalami kesulitan Iman kami merasa kecil Kami boleh meminta Tambahkan iman kepada kami Iman kami yang kecil sekalipun Akan berbicara besar Tak kalah kami Tuhan Menyandarkannya kepada Allah yang benar Allah yang hidup Allah yang sanggup melakukan Segala perkara Ajar kami untuk sepeka Kata engkau Selalu mencari akan Gendam Dan berjalan di dalam Gendamu Dengan tidak Khawatir dan kentar Diberkati siap kami Mengandalkan engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami Memohon Amin Terima kasih telah mencari akan